Diduga ilegal aktivitas penambangan nikel yang berlangsung di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara diadukan ke Polda, Sulawesi Utara. Lokasi penambangan berlangsung di lahan koridor yang merupakan kawasan hutan lindung. Aktivitas tambang nikel diduga kembali terjadi di lahan koridor yang merupakan kawasan hutan lindung di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, lahan koridor ini pernah bermasalah pada tahun 2020 dan telah diproses oleh baris krim Mampes Polri. Proses hukum dilakukan terhadap sejomba oklum yang terlibat termasuk pemilik lahan, serta penyitaan alat-alat berat. Namun kini ditemukan aktivitas terbaru penambangan di lahan koridor yang diduga ilegal. Nah disini kami indikasikan bahwa tidak ada efek jerah yang telah diberikan kepada perusahaan tambang ilegal yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Salah satunya bisa dilihat bahwa area yang mereka tambang saat ini itu adalah lahan celah yang diantara IUP, CV, Gunaha Bakti, dan PT. Bososi. Ini adalah lahan koridor. Untuk diketahui juga bahwa lahir itu adalah kawasan hutan lindung. Namun pada saat kami turun lapangan, ternyata masih ada saja alat berat atau aktivitas yang ada perusahaan yang sedang melakukan aktivitas pertambangan di areal. Kabupaten Konawe merupakan wilayah yang memiliki izin usaha pertambangan yang paling banyak di Indonesia. Selain membawa keuntungan ekonomi, eksploitasi hutan besar-besaran berpotensi mengakibatkan bencana ekologi. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin Ainsu Membiretakan. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin Ainsu Melaporkan.